Salam bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema hidup yang diubahkan yang terambil dalam kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke tujuh sampai dengan ayat yang ke sepuluh beginilah bunyi firman Tuhan lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu maka jawab Petrus penuh dengan roh kurus hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazareth yang telah kamu salingkan tetapi yang telah dibangkitkan alat dari antara orang mati bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang dihadapan kamu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika kita membaca di dalam ayat ini dan kemudian merenungkannya bagaimana seorang yang bernama Petrus dengan penuh keberanian dengan suara yang lantang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemimpin agama ketika itu Saudara ku yang dikasih di dalam Tuhan sementara ketika kita melihat kebelakang keberadaan Petrus yang dikisahkan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohannes dimana Petrus adalah orang yang sederhana Petrus bukan orang yang berpendidikan Petrus adalah seorang nelayan bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus sampai tiga kali tetapi ketika kita membaca kisah perasul pasal yang keempat ayat satu dan seterusnya Saudara kita melihat keberanian seorang Petrus yang luar biasa bahkan dia berani menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tokoh-tokoh agama orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki pada waktu itu para ahli Taurat pada saat itu dimana Petrus memberitakan kebenaran firman Tuhan dimana Petrus memberitakan nama Yesus ketika itu dan ada banyak orang yang kemudian juga disembuhkan oleh kuasa Tuhan melalui pelayanan Petrus dan Yohannes nah pertanyaannya adalah apa yang membuat Petrus kemudian mengalami sebuah perubahan yang luar biasa pada saat itu yang pertama adalah Petrus diterima kembali dengan kasih ilahi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohannes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 disana diceritakan tentang sebuah pertemuan Yesus dengan Petrus ketika Petrus kemudian kembali kepada pekerjaannya yang lama yaitu sebagai nelayan Yesus datang kepada Petrus dan Petrus menemui Yesus dan Yesus mengajak sarapan dengan Petrus dari situlah saudara mulai Petrus mengalami titik balik kehidupannya dari orang yang tidak dianggap dari orang yang merasa kecewa dari orang yang merasa tidak diterima merasa bersalah dalam kehidupannya ketika Yesus datang pagi-pagi itu saudara menemui Petrus Petrus merasa diterima oleh Yesus penerimaan Yesus kepada Petrus saudara mengupakan kehidupannya orang yang tadinya mengalami ketakutan merasa tidak dianggap merasa tidak diterima oleh Yesus dia merasa hidupnya dipulihkan pertemuan dengan Yesus ketika itu saudara mengubah kehidupan Petrus saudara ku yang dikasih di dalam Tuhan hal yang kedua yang mengubah kehidupan Petrus adalah bahwa kebangkitan Kristus memberikan kuasa yang mampu mengubah kehidupan Petrus kebangkitan Kristus memberikan kuasa yang mampu mengubahkan kehidupan Petrus ketika Petrus merendungkan ketika Petrus kemudian saudara mulai merendungkan akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupannya Yesus mati buat dirinya Yesus mati buat orang yang berdosa dia yang tidak bersalah dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena perbuatan manusia oleh karena perbuatan Petrus oleh karena perbuatan kita Petrus menyadari betul lewat peristiwa itu saudara Petrus mengalami kesadaran dalam hidupnya dia sadar bahwa Tuhan mengasihi kehidupan Petrus lebih dari segala kalanya di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke sepuluh saudara boleh baca di sana dan yang ketiga yang mengubah kehidupan Petrus adalah ketika Petrus menerima baktisan roh kudus di dalam kisah para rasul pasalnya ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga jangan kau tinggalkan Yerusalem aku akan mencurahkan roh kudusku ke atas kamu dan ketika Yesus terangkat ke sorga murid-murid semua berkumpul di atas loteng Yerusalem mereka menantikan janji Bapak mereka menantikan janji Tuhan Yesus Kristus ketika mereka sedang berkumpul mereka memuji Tuhan mereka memuliakan nama Tuhan tiba-tiba sudah turun dari langit seperti lidah-lindah api dan kemudian menjamah kehidupan murid-murid Tuhan Yesus dan diantara mereka adalah seorang yang bernama Petrus ketika Petrus mengalami kuasa roh kudus ketika roh kudus menjamah kehidupan Petrus hidup Petrus berubah kudus dia mengalami sebuah pembaharuan yang luar biasa karena apa saudara dia mengalami kuasa roh kudus akhirnya saudara Petrus berani menyampaikan firman Tuhan Petrus bersaksi bahkan ketika orang-orang berkata bahwa mereka sedang mabuk saudara Petrus berdiri di hadapan orang banyak ada ribuan banyak orang saudara yang mendengarkan koba Petrus dan ketika Petrus menyampaikan firman Allah menyampaikan tentang kabar keselamatan menyampaikan tentang Tuhan Yesus Kristus ada banyak orang mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus kita mencatat ada lebih dari 3.000 orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus saudara ku yang kekasih di dalam Tuhan maka lewat peristiwa itu kemudian Petrus dan Yohanes ditangkap dan diadili oleh mahkamah agama ketika itu saudara tetapi dengan penuh keberanian dengan penuh kuasa lo putus Petrus boleh menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh para tokoh-tokoh agama ketika itu saudara ku yang kekasih di dalam Tuhan bahkan banyak mujizat yang terjadi orang yang sakit disamukan orang yang lupung bisa terjalankan karena kuasa Tuhan yang ada di dalam diri Petrus Petrus mengalami sebuah pembaharuan Petrus mengalami sebuah perubahan dalam kehidupannya ketika dia diterima oleh Tuhan ketika Petrus kemudian merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa kasih Bapak yang kacau lewat pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati dan ketika dia mau menerima kuasa lo putus bahwa hidup Petrus dilupakan saudara ku saya berdoa bersetiap kita oleh menerima kasih Bapak yang luar biasa untuk mengubah kehidupan saudara-saudara sekalian Tuhan Yesus mempercayai amin